Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya calon jamaah haji dari Sulawesi Barat yang mewakili Mamuju Tengah Menyampaikan bahwa mengenai keputusan pemerintah Indonesia Untuk tidak memerangkatkan calon jamaah haji di tahun ini Kami sebagai calon jamaah haji tentu ada rasa kekecewaan Namun kami hanya berharap semoga dibalik semua ini ada hikmah yang besar Dan mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir Dan insya Allah di tahun yang akan datang kita bisa diberangkatkan Dan semoga seluruh calon jamaah haji diberikan umur yang panjang Amin, amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Baharubin bin Haji Kamisi Nama saya Kasmiati bin Tila Sinto Kami pasangan suami istri calon jamaah haji asal Kabupaten Pasangkayu Terkait pembatalan pemberangkatan jamaah haji tahun ini Kami selaku hamba Allah dan warga negara yang baik Menerima dengan ikhlas dan sabar atas keputusan pemerintah tersebut Harapannya semoga pandemi ini cepat berakhir Dan jamaah haji tahun depan bisa diberangkatkan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehingga ditunda lagi 2021 Begitu setelah saya mendengar pengumuman penundaan ini Maka siapapun yang namanya sudah mau berangkat tentu Ada rasa kecewa Tetapi di samping itu kita harus kembalikan bahwa Ini adalah panggilan Allah Sehingga mau tidak mau Kesabaran itu harus kita munculkan Karena itu mudah-mudahan dengan kesabaran itu Insya Allah Tahun 2022 Tahun depan Dengan COVID ini telah pergi Sehingga kita semua berangkat secara normal dari Kabupaten Pasangkayu pada khususnya Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Innallaha mahaswabirin Sesungguhnya Allah Beserta dengan orang-orang yang sabar Harapan kami selaku calon jemaah haji insya Allah tahun 2022 Semoga kami semua bisa berangkat Khususnya di Kabupaten Pasangkayu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya atas nama Hasan Umar bin Haji Umar Raub Calon jemaah haji tahun 2021 Dari Kecamatan Pulau Ali, Kabupaten Pulau Ali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Dengan nomor porsi 3800-018-546 Mewakili jemaah haji dari Kabupaten Pulau Ali Mandar Kami menyampaikan kesedihan mendalam Karena kepembarangkatan haji tahun ini dibatalkan Tapi kami yakin pemerintah sudah memutuskan yang terbaik Dan sudah melakukan kajian di tengah pandemi COVID-19 Kami ikhlas, kami yakin pemerintah tentu ingin memberikan yang terbaik Buat masyarakatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nadina binti Sami Calon jemaah haji dari Kecamatan Binuang, Kabupaten Pulau Ali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Dengan nomor porsi 3800-18572 Mewakili jemaah haji dari Kabupaten Pulau Ali Mandar Yang tertunda berangkat haji tahun 2020 yang lalu Dan batal lagi di tahun 2001 Saya ingin menyampaikan Bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk kami Calon jemaah haji yang sudah 2 tahun tertunda Tentu sebagai manusia Ini membuat kami sedih dan kecewa Tapi saya kira Ini juga tentu bagian dari takdir Allah SWT Kami berpersangka baik terhadap keputusan Ini saya ikhlas dengan takdir ini Dan saya yakin akan ada hikmah terbaik dari penundaan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selaku Kakak Nuiil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Mengajak kita semua Khususnya calon jemaah haji tahun 2021 Untuk dapat berbesar hati Dan tidak berpikir negatif Terhadap keputusan pemerintah di atas Tentu hal ini membuat kita kecewa dan bersedih Namun haji adalah panggilan Allah Yang semua ada pada keputusannya Karena itu mari kita mendukung kebijakan atas KMA tersebut Dengan membaca, memahami, dan mensosialisasikan Kepada seluruh keluarga Terkhusus kepada para calon haji Yang berlangkah tahun 2021 Terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya Terima kasih.